Pengendara Moge ditendang saat menerobos kawasan Ring 1 Istana. Seorang pengendara motor gede, Moge, ditendang oleh anggota Pasukan Pengamanan Presiden, Pas Pampres. Pengendara Moge itu saat konvoy Sunday Morning Ride, Sun Mori, di Jalan Veteran 3, belakang Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu, 21 Februari 2021, lalu. Asisten Intelijen Pasukan Pengamanan Presiden, Pas Pampres, Letkol Inwisnu Herlambang membenarkan adanya sejumlah pengendara motor gede, Moge, yang ditindak oleh Pas Pampres saat berkendara di Jalan Veteran 3, belakang Istana Kepresidenan, pada hari Minggu, 21 Februari 2021, lalu. Asisten Intelijen Pas Pampres Letkol Inwisnu Herlambang menyebutkan, tindakan anggota Pas Pampres itu masih manusiawi jika mengingat kesalahan yang dilakukan pengendara. Sebab, rombongan pengendara Moge itu tak hanya kebut-kebutan dengan knalpot bising. Mereka juga dianggap telah menerobos kawasan Ring 1 yang saat itu tengah ditutup oleh Pas Pampres. Itu sebenarnya masih manusiawi. Kalau menerobos, Ring 1, itu sebenarnya bisa ditembak karena anggota dilengkapi dengan senjata. Kata Wisnu kepada Kompas.com, Jumat, 26 Februari 2021. 2021. Masih cukup lunak kami kalau ukuran prosedur, karena itu masuk kategori bahaya tidak langsung dan ancaman terbuka, sambungnya. Ia menyebut sejumlah pengendara itu terpaksa harus dilumpuhkan oleh petugas Pas Pampres karena menerobos jalan yang tengah ditutup. Wisnu mengatakan, saat itu sejumlah petugas Pas Pampres tengah melaksanakan pengamanan instalasi di kantor Wakil Presiden. Oleh karena itu, jalan veteran 3 yang biasanya dibuka untuk umum saat itu ditutup untuk sementara. Petugas sudah memasang rambu pembatas jalan sebagai penanda jalanan tersebut ditutup. Namun, tiba-tiba saja para pengendara motor itu melintas dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot yang berisik. Kalau dia nerobos itu sudah masuk bahaya tidak langsung maupun ancaman yang bersifat terbuka. Itu merupakan batas pelanggaran Ring 1. Jadi bisa dilumpuhkan, kata Wisnu kepada Kompas.com, Jumat, 26 Februari 2021. Oleh karena itu, Wisnu menegaskan bahwa tindakan petugas yang melumpuhkan pengendara motor itu dengan menendangnya sudah sesuai prosedur. Itu sudah masuk kategori bahaya tidak langsung. Dan karena sikap kewaspadaan anggota, sudah terlatih, diawaspada. Apapun ceritanya, kita lumpuhkan dulu, ujar Wisnu. Menurut Wisnu, tindakan anggota paspampres itu sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang terdapat dalam surat keputusan Panglima TNI. Itu sebenarnya masih manusiawi. Kalau menerobos itu sebenarnya bisa ditembak karena anggota dilengkapi dengan senjata, katanya.